МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Sebetulnya mulainya saya datang ke sini tahun 1969 itu, kebetulan almarhum kakak saya itu Pendiri International Hotel di Jakarta ya, beliau sendiri lulusan dari Cornell University di Amerika Sehingga saya waktu itu datang ke sini itu dengan suatu keajaiban ya Ada orang yang membantu yang belum pernah saya kenal Membantu kalau sekarang mungkin saya itu diberikan uang 10 juta tanpa neken, tanpa apa Beliau hanya meranya pada saya, kamu tuh ingin apa sih usahanya gitu Saya ingin perhotelan atau pariwisata di Bali Beliau itu memanggil saya ke kantornya Ini suatu keajaiban kan hanya yang di atas Saya itu diberikan uang waktu itu 10 juta tanpa menaikkan apa-apa jaman itu Terus beliau itu hanya mengatakan, ini saya titipkan, kalau seandainya Anda maju, saya ikut ambil Kalau kamu nggak berhasil, lupakan saja Mulainya saya buka warung Ya pertamanya di pojokan ini tanur itu Setelah itu kebetulan kita bisa menyewa tanah, kita bangun, tujuh Ya itu semua itu dengan utang-utangan, uangnya saya nggak punya Sehingga terlihat, itu tujuh, tapi tujuh dengan megah waktu itu ya Jadi maksudnya bagus bangunannya apa Jadi apa, katakanlah ada konser kita itu di depan pintu Kalau ada mobil lewat, pulibuk, pulibuk, lewat tujuh ya pulibuk Tapi dengan demikian kita dapat nama ya Gitu, karena bentuknya itu yang khas Gitu, walaupun tujuh Tujuh bertambah, tambah sepuluh jadi tujuh belas Tambah lagi lima, nah itu mulainya Sampai saat ini Pada saat itu, pegawai-pegawai saya ini Pak Ada yang udah 40 tahun, ikut saya 38 tahun, 35 tahun Saya bercita-cita agar mereka itu bisa punya rumah Jadi sekarang ini, alhamdulillah Lima di antara mereka ini Sekarang sudah punya rumah di Tabanan Rumah baru loh Pak Keluar kamar tidur Ada garasi tanahnya ya berapa ya 0,7 ares Tapi mereka itu demikian rupa saya buat Mencicilnya kepada saya Jadi tidak kepada bank Tidak membayar apa, interes Apa itu, bunga Tapi kepada saya Dan cukup dari gajinya Sehingga gaji dari gajinya itu dipotong Tapi tidak menyulitkan dia untuk hidup Jadi disana kita punya 22 rumah Pak Jadi yang udah bekerja 30 tahun lebih itu Sudah bisa Itu yang menjadi cita-cita saya dari dulu Kalau saya bisa maju Kenapa pegawai saya gak bisa maju Kalau menurut saya, apalagi saya tinggal lebih banyak di Australia Biar bagaimana Bali itu masih tetap Untuk orang Australia Tetap destinasi yang bisa setiap tahun di atas ini Dan bisa Jadi itu mampu Ya gitu Jadi tamu-tamu kami ini juga banyak Yang udah manggil saya itu nama saya aja gitu Tentu saya aplikasikan Apa kesukaan orang Australia itu Saya aplikasikan dalam servis saya disini Jangan melihat ke atas ya Kita melihat ke bawah Ada ya dalam yang saya belajar di Australia itu Dia bilang 5W and 1H 5W itu Apa Why, Where, When, What, and Who Saya hanya ingin kalau bisa itu Diri saya dan keluarga saya itu Berguna bagi orang banyak itu Apa sih Kita yang namanya hidup senang itu apa Rumah gak kehujanan ada Ya Makan cukup kan gak kelapar Ya Itu aja Kalau kita berlebih-lebihan itu mau dibawa kemana Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!